Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tanya Kisah Muslim Parfum atau minyak wangi adalah salah satu hal yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari Kaik oleh pria maupun wanita Namun tahukah kamu bahwa tidak semua jenis minyak wangi diperbolehkan dalam Islam Ada beberapa yang dianggap haram karena alasan tertentu Di video kali ini, kita akan membahas 5 jenis minyak wangi yang haram digunakan menurut syariah Islam Yuk simak penjelasannya Pertama, minyak wangi dengan kandungan alkohol yang memabukan Yang pertama adalah minyak wangi yang mengandung alkohol memabukan Jika alkohol yang digunakan dalam parfum berasal dari jenis yang memabukan dan najis Maka parfum tersebut tidak boleh digunakan Islam melarang segala bentuk najis Termasuk dalam produk yang kita kenakan Pilihlah parfum yang bebas dari alkohol Atau yang menggunakan bahan halal Kedua, minyak wangi yang digunakan untuk menarik lawan jenis secara berlebihan Yang kedua adalah minyak wangi yang digunakan secara berlebihan untuk menarik perhatian lawan jenis Rasulullah SAW bersabda Perempuan mana saja yang memakai parfum kemudian melewati suatu kaum Agar mereka mencium baunya Maka dia adalah seorang bezina Hadis Riwayat Abu Dawud Parfum untuk wanita harus digunakan dengan bijak dan tidak berlebihan Terutama ketika berada di tempat umum Ketiga, minyak wangi dengan kandungan bahan haram Yang ketiga adalah minyak wangi yang mengandung bahan-bahan haram Seperti lemak babi atau bahan hewani yang tidak disembeli sesuai syariah di selam Sebelum membeli parfum Pastikan untuk memeriksa komposisinya dan memilih produk yang memiliki sertifikasi halal Keempat, minyak wangi yang digunakan untuk tujuan maksiat Yang keempat adalah minyak wangi yang digunakan untuk tujuan maksiat Contohnya, seseorang memakai parfum untuk tampil menarik di tempat-tempat terlarang Seperti bar atau acara yang tidak sesuai dengan syariat Menggunakan minyak wangi untuk mendukung kemaksiatan adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam Kelima Minyak wangi yang menyerupai kebiasaan kaum kafir atau penyembah berhala Yang kelima adalah minyak wangi Yang digunakan dalam ritual atau tradisi tertentu yang menyerupai kebiasaan kaum kafir atau penyembah berhala Rasulullah SAW bersabda Barang siapa menyerupai suatu kaum Maka dia termasuk golongan mereka Hindarilah parfum yang digunakan untuk mendukung aktivitas atau simbol yang berdentangan dengan acara Islam Itulah lima jenis minyak wangi yang haram digunakan menurut pandangan Islam Semoga kita lebih berhati-hati dalam memilih parfum agar tidak melanggar syariat Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!